Baik teman-teman di depan kita sangat banyak sekali percabangannya Mau kita buang ya Seperti ini Mau kita buangi percabangannya biar dia fokus nanti pada kepertumbuhan entres Jadi ini ada tunas-tunasnya yang tumbuh dari batang Yang nanti akan kita sambung kepada tunas ini teman-teman Langsung saja kita potong Seperti ini Jadi kita ukur sama besar antara entres dengan batang bawahnya Ini juga nanti boleh kita sambung untuk hitam Nanti kita tinggal pilih percabang yang mana yang berhasil dan pertumbuhannya yang mana yang bagus itu yang kita pilih Sementara yang tidak bagusnya nanti akan kita buang Nah untuk membalahnya cukup simple Kita hanya menggunakan silet seperti ini Agak panjang tidak masalah teman-teman Kemudian kita ambil entres dari hitamnya Kita lakukan penyayatan Panjang ya sampai pada bagian seluruhnya seperti ini Sampai pada bagian seluruhnya tengah-tengah Lihat Kemudian di sebelahnya juga Nah untuk pengerjaan pada malam hari kita lebih dapat bersantai-santai teman-teman Karena tidak dikejar-kejar oleh entres yang layu dan segala macamnya Kalau di siang hari atau sore hari Sekarang kita diburu-burukan oleh Kesegaran entresnya ya Yang mudah secepat layu Kalau malam hari aman ya Nah jika sudah seperti ini Kita tinggal tancapin teman-teman Lihat sama besar antara entres dengan batang bawah dari tunggul ini Kita ikat Kita potong Jadi tujuannya teman-teman Kenapa harus menggunakan tunggul seperti ini Tunggul seperti ini Ya Karena pertumbuhannya akan Cepat besar ketimbang kita menggunakan dari yang masih kecil Kita lihat dia punya ukuran Sebesar lengan kita ya Nah Jika sudah kita tinggal berikan sungkupan Oke Kita wajib untuk mengikat bawahnya Oke Untuk yang sebelahnya Kita lakukan hal yang sama Yaitu kita belah dulu Kita belah panjang seperti ini Kemudian kita ambil entres Dori hitamnya Nanti kita tinggal pilih Ketika sudah jadi Yang mana yang jadi Itu yang akan kita Rawat teman-teman Mana yang bagus percabangannya Terus ayat Sayatnya yang rapi Tidak usah tergesa-gesa Harus pekerjanya harus teliti Supaya hasil sambungannya itu bagus Jika sudah kita tempelkan ya Baru kita ikat lagi Kalaupun mau dibiarkan ini Misalnya jadi dua-duanya Tidak masalah teman-teman Artinya dalam satu pohon ini Nanti dia akan punya dua cabang Boleh kita Rawat Tapi namun Resikonya Pertumbuhannya akan Lebih lamban ya Ketimbang kita hanya menggunakan Satu Percabangan Jadi tinggal pilihan teman-teman Kalau sayang Yang dipotong Tidak masalah Dan kalau ingin pertumbuhannya bagus Batangnya cepat gede Itu wajib kita buang Jadi kita hanya mempertahankan Yang percabangannya bagus saja Oke itu sudah Kita ikat lagi Oke teman-teman Seperti ini sudah selesai Kita masih mengajarkan Projek-projek yang lain Masih banyak Jadi nanti hasilnya Seperti ini teman-teman Tuh Ya Ini sudah kita lakukan penyambungan Nah ini yang maksud saya tadi Yang satu pohon ada dua tunas Seperti ini Tuh Ini yang Lihat tuh pertumbuhannya Super cepat sekali teman-teman Nah ini satu pohon juga Dua jenis Kemudian di sana Ini baru umur Satu bulan Pertumbuhannya super kencang sekali Karena apa? Karena batang bawahnya gede Ya Karena batang bawahnya tunggul gede Seperti ini Tuh perhatikan Ini sudah bisa kita buka nih Nah Tuh Keren kan? Oke teman-teman Terima kasih telah mengikuti videonya Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lakukan ini di rumah Bye bye Semoga berhasil teman-teman mantic